Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita kali ini kita akan membahas bagaimana cara men-setting waktu jadi mengatur waktu pada STB metrik Apple HD di BBT2 ini mungkin dari teman-teman banyak yang kesulitan ini kemarin video kita buat atas pertanyaan dari teman-teman kenapa waktu pada STB metrik ini atau jam pada STB metrik ini tidak bisa di-setting ini saya akan jelaskan kenapa penyebabnya waktu yang ada pada STB metrik ini tidak bisa di-setting pertama-tama kita harus masuk dulu ke menu ya kita masuk ke menu kita cari ke bagian sistem ya sistem dimasuk ke waktu kita klik pada bagian wilayah ya ini ada wilayah waktu disini kita set auto ini jamnya tetap tidak sinkron atau tidak cocok dengan waktu di daerah kita untuk saat ini untuk jamnya ini kita lihat ini jam 6 tapi pada tampilan di STB nya ini menunjukkan pukul 7 ini walaupun dibuat auto dia tetap tidak mau ini kita buat manual dia tetap juga tidak bisa dirubah ini kita tekan oke kita apa tekan tombol apapun dia tidak bisa dirubah jadi ini sangat kesulitan kalau kita mau meng-setting waktunya dan men-setting bagian tanggalnya tanggal tahun maupun bulannya bagaimana caranya caranya sangat mudah pertama-tama yang perlu kita siapkan yaitu kabel data ya kabel data pada hp ini nanti sebagai pengoneksi jaringan internet dari handphone jadi internet dari hp kita kirim ke stb metric apple ini jadi kita tidak menggunakan dongle wifi untuk internetnya melainkan melalui headphone ini sekarang kita colokkan ya atau kita pasang untuk kabel data ini sudah kita pasang pada stb metric kita selanjutnya kita koneksikan kita hubungkan hotspot portable untuk cara menghubungkannya bisa lihat pada video sebelumnya ya ini untuk internetnya ini sudah aktif jadi internet dari stb sudah aktif sekarang caranya yaitu kita masuk ke time offset ini kita setting otomatis ya jadi nanti dia tujuannya apa dia biar sinkron dengan waktu yang ada pada headphone kita setting auto nah otomatis jamnya menyesuaikan setelah time offset ini kita setting auto maka waktu ini kan berubah ya sudah berubah sesuai waktu saat ini untuk tahunnya 2021 untuk bulannya bulan 10 untuk tanggalnya 26 dan untuk jamnya yaitu jam 6 lebih 3 menit teman-teman bisa lihat ini ini ya setelah ini kita buat auto sebenarnya mau auto atau manual tidak masalah ini kita kembalikan ke manual ini dia sudah tidak berubah ini masih tetap sekarang kita keluar kita keluar ya kita keluar kita lihat ini untuk apa penunjuk waktunya sudah berubah berubah sesuai waktu sebelumnya karena sebelumnya kita lihat saat kita pertama nyalakan untuk tahunnya yaitu tahun 2015 ini sudah berubah di tahun saat ini yaitu 2021 jadi teman-teman demikianlah cara mengatur waktu pada STB metrik Apple ini caranya sangat mudah kita hanya perlu terkoneksi dengan internet yaitu STB terkoneksi dengan internet baru kita bisa men-setting atau merubah pengaturan waktunya ya teman-teman demikianlah video singkat mengenai cara men-setting atau mengatur waktu pada STB metrik Apple ini semoga bermanfaat bagi teman-teman semua saya ucapkan terima kasih jangan lupa selalu dukung channel kita dengan cara tekan subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita dan jika bermanfaat bagi teman-teman yang lain ada yang membutuhkan boleh di-share jika ada pertanyaan langsung saja ditulis di kolom komentar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh